Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Keratan Akbar Akur itu firasa sesuai bagi menggambarkan situasi yang dilalui Aprina Kini yang masih belum dikaruniakan suriat setelah 8 tahun Mendirikan rumah tangga bersama suaminya Muhammad Afiq Hazman Sesiapa sahaja yang menghadapi hal yang sama Pasti akan berasa sedih lebih-lebih lagi proses rawatan kesuburan IVF yang dijalani 2 tahun lalu tidak berjaya Akibat sibuk memberikan fokus kepada rawatan IVF Penglibatan pemilikan nama lengkap Wan Syahira Putri Aprina Wan Syazman 31 Dalam dunia lakonan agak perlahan Banyak syarikat produksi dan sistem televisyen Menyangka dia masih dalam tempoh bercuti Enggak berpaling Aprina kini mahu kembali agresif Melunaskan impian dalam dunia lakonan seperti dulu Dalam masa yang sama dia mahu menghilangkan tekanan memikirkan isu zuriat Tahun ini saya mula kembali aktif dalam lakonan Sebab sepanjang tahun 2023 Serta tahun sebelumnya saya sibuk dengan prosedur IVF Sehingga perlu memperlahankan karir Situasi itu membuatkan orang ramai Saya sudah tidak lagi mahu berlakon Sebenarnya duduk di rumah lagi stres Jadi saya perlu bekerja Tahun ini saya rasa tahun reda Berserah sahaja tidak mau fikir Kalau ada anak adalah Kalau tiada tidak mengapa Bagi saya kalau tiada anak di dunia dapat di akhirat Nak stres sangat pun sudah 8 tahun kami bersabar Jadi saya dan suami Boleh tunggu lagi untuk beberapa tahun akan datang Katanya membuka cerita Tidak patah semangat Biarpun mahu menyibukkan diri Sepupu kepada artis Ukasha Nedila Senoris itu Tetap tidak berputus asa untuk mendapatkan suriat Sebagai pelengkap mahligai perkawinannya Kini Aprina dan suami hanya menunggu masa tepat Untuk kembali menjalankan rawatan IVF sekali lagi Selain sebelum memikirkan soal mengambil anak angkat Dia sebenarnya yang bimbang terhadap tanggung jawab yang bakal dipikul Nak cuba sekali lagi kalau ada rezeki Tetapi semua atas keputusan suami Kerana suami yang akan gerakan semua Sebab dia ada Cakap nak buat IVF kali kedua Cuma andayan masih belum ada rezeki Selepas mencoba Mungkin kami akan mempertimbangkan untuk ambil anak angkat Sebelum ini suami cakap tidak mahu ambil anak angkat Dia bimbang sekiranya kami hamil Anak sendiri kami tidak boleh bahagikan kasih sayang Ujurnya Perbualan tidak berhenti di situ Pelakon berusia 30 tahun itu berkongsi Pulah situasi yang dilalui sepanjang melalui prosedur rawatan IVF Yang syarat emosi Masa membuat IVF saya teruja sangat Nak dapatkan keputusan Macam diinginkan Bahkan apabila balik rumah Saya terbaring saja Semata-mata ingin memastikan prosedur itu berjaya Saya betul-betul menaruh harapan tinggi Saya patut dengan setiap pesanan Tetapi ketika berjumpa pakar semula Doktor mengesahkan belum ada rezeki Dengar saja ayat itu Terus saya rasa kecewa Sampaikan saya matikan telepon Dan terus tidur sebaik tiba di rumah Keesokan harinya baru saya bercakap dengan suami Dan kongsinya Emosi Aprilna hanya kembali stabil Apabila dicoba lebih memahami Erti Redo Selain tidak berputus asa Bahkan gembira juga Berganda apabila sepupunya Yaitu Ukasa Sinoris Kini hamil anak pertama Selepas tiga tahun mendirikan rumah tangga Dengan aktor Kamil Adil Di saat memeluk kebahagiaan Pasti ada suara-suara sumbang Yang tetap mengkritik Sehingga melebelkan keluarga Sinoris Dan minoris tiada zuriat Namun komen netizen tersebut Sedikitpun tidak menjadi duri di dalam hati Apatah lagi merobek perasaannya Untuk menjurus rasa dengan mulut netizen Kritik pakaian Sebenarnya netizen Tujukan ayat keluarga Sinoris Tiada zuriat Itu termasuk kepada sayalah Sebab belum ada anak Saya tidak terasa sangat Dengan mulut orang Kerana jenis kental Dan tidak heran Apa orang luar cakap Cukup dengan Kesokongan keluarga sahaja Cuma kebelakangan ini Saya terasa bukan soal zuriat Tetapi lebih kepada Bab pemakaian Sekuat-kuat wanita Pasti ada lembutnya Sama seperti bintang drama Tiada arah jodoh kita itu Yang sukar menerima kritikan Mengenai cara pemakaian Baginya proses untuk istikam Sangat sukar Dia memohon orang ramai Memberikan sokongan Bukan dengan komen pedas Seperti serangan dalam Instagram Saya pula baru bertudung Dalam 2 ke 3 tahun Jadi masih berusaha Membiasakan diri Dalam melalui fasa baru Nak ubah imej Bukan senang Individu sekeliling pun Mainkan peranan yang mana Tidak boleh cakap Lepas Sampai orang terasa Kata anak cati Kelantan itu Sebelum menutup bicara Aprina turut berkongsi Berita gembira Bakal menunaikan Umroh kali kedua Seorang daripada Minggu hadapan bagi Mencari keterangan hati Saya bakal mengerjakan Umroh bersama Ustadz Asni Sebenarnya nak pergi Tahun lepas Tetapi belum dijemput Jadi saya pergi Seorang diri Tahuni Sengaja saya pergi Tanpa suami Kerana perlukan Masa bersendirian Lagi pula Tahun lepas Bukan tahun terbaik Saya Jadi hati ini Perlukan ketenangan Kita manusia biasa Ada masa rasa Berbolak-balik Dalam semua perkara Disebabkan itu Saya kena cari agama Malah saya ada budget Lebih Jadi kenapa tidak Ujurnya teruja